ini aku akan masak sayur bayam merah yang mungkin nanti akan ku oseng-oseng kering kemudian aku akan masak peletuk ikan bau ini ikan bau tadung ya peletuk itu masakan khas kapwas hulu seperti asam pedas namun kuahnya nanti agak kita keringkan sedikit masaknya pedas-pedas lebih enak ya kemudian ini suami ada beli udang sungai ini rencananya nanti akan ku goreng crispy oke bunda ikuti kegiatanku ya sudah kuah peletuk ikan bau nya sudah mendidih sekarang aku masukkan ikannya ini satu persatu ya disusun ini kita biarkan sampai kering sampai bumbunya benar-benar meresap ke ikannya ikannya sudah selesai aku susun di dalam kuah peletuk sebelumnya tadi kuahnya sudah aku beri bumbu ya bumbu penyedap garam dan sedikit gula karena sudah mendidih sekarang kita tutup dan kita biarkan sampai kering ikannya jangan dibolak-balik karena nanti akan hancur sambil masak aku juga mencuci pakaian ya biar kerjaan cepat selesai jadi semuanya harus pisangnya biar makin enak untuk tambahkan cabe rawit ya biar pedasnya makin terasa karena suami itu suka yang pedas-peras sayur bawangnya sudah masuk ya dan juga keleku ikan bau ini juga sudah masak sudah tanpa kering buahnya tinggal sedikit aja inilah yang namanya ikan keleku bau khas kapuasku adonan udang krispinya sudah selesai nanti akan aku goreng dan ku lelehkan di tepi wajan seperti kita buat peyek ya ini udang sungai krispinya sudah masak walaupun bentuknya seperti bakwan tapi permukaannya kering ya tidak lembek sama sekali ini kita makan dulu kedengeran sekali ya renyahnya seperti kita mengunyah kerupuk ya jadi jangan takut bunda-bunda kalau menggoreng udang krispin itu seperti bakwan seperti ini karena dijamin rasanya tetap gurih dan garing ya ku lekasar ya tinggal kita tambahkan udang yang sudah digoreng nah sudah jadi ya bunda-bunda ini dia hasil masakanku pagi ini peletu ikan bau tadung kemudian ini sayur yang tadi aku masak sayur bayang udang goreng crispy dan juga sambal bawang udang ini sudah aku siapkan langsung dengan lalapannya kemudian semalam aku ada buat bubur timbul ya ini sudah tinggal separoh ini juga ada sedikit bubur kacang hijau oke bunda karena masak-masak beres-beres dapur dan juga mau cuci pakaian sudah selesai berarti hari ini tugasku sudah selesai ya terima kasih buat bunda-bunda yang sudah mengikuti kegiatan aku dari tadi salam sehat untuk kita semua sampai jumpa di video aku berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh